Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Namun, ini adalah bagaimana saya bisa melihat kesenjangan antara saya dan Master Alam Semesta Puncak. Agresi membara di hati Luo Feng, dan dia menatap pemimpin di kejauhan. Dia benar-benar mengabaikan lima penguasa Alam Semesta lainnya. Dia hanya memperhatikan Star River Master. Kamu tidak lari terdengar suara dari kehampaan yang gelap. Luo Feng menatap lawannya. Kamu juga tidak. Hahaha, sebuah tawa keluar dari kehampaan yang gelap. Menarik, tidak heran hampir semua orang di Alam Semesta menginginkanmu mati. Kamu memang berani dan sombong. Berhenti berbicara, Luo Feng berteriak, dan matanya berkilat tajam. Jika kamu ingin bertarung, lawan aku sekarang. Waktu sangat berharga. Dia menggantikan gurunya Sitting Mountain Guest sebagai pemimpin istana awan darah, jadi dia harus memenuhi syarat. Pemimpin istana awan darah adalah makhluk jahat dan merajalela yang berkeliaran di Alam Semesta. Pemimpin istana awan darah, kamu memenuhi reputasimu. Tiba-tiba, zat berbentuk lengan menjulur keluar dari kehampaan gelap, dan senjata harta karun berbentuk gada muncul di tangan. Pada saat yang sama, zat berbentuk lengan lain muncul. Tangan ini juga memegang senjata berbentuk gada. Kedua tongkat itu terbuat dari perunggu, dan pinggirannya adalah emas. Harta karunku yang sebenarnya ini bernama Kun Ye, dan itu adalah harta karun tertinggi tingkat atas, kata Star Rivermaster. Harta karun sejati puncak tingkat atas, pikir Luo Feng. Luo Feng mengerti bahwa ada celah bahkan antara barang-barang berharga pada tingkat yang sama. Harta karun sejati yang digunakan Star Rivermaster sekarang hanya yang kedua setelah harta sejati tertinggi, dan itu pasti sekuat senjata tipe gada yang digunakan oleh Dewa Leluhur Wajaganda. Statusnya cukup jelas berdasarkan harta sejati yang dia gunakan. Lima penguasa alam semesta lainnya menyebar tanpa ikut campur. Mereka percaya pada kekuatan Star Rivermaster? Ambil tiga serangan, kata Star Rivermaster. Jika kamu bisa, aku tidak akan menghentikanmu. Ini langkah pertama. Star Rivermaster mulai bergerak tepat setelah dia berkata. Dia berlari menuju Luo Feng seperti hantu hitam. Ayo! Luo Feng berlari ke arahnya sambil memegang satel dan berteriak, Blot Light Tubuh Dewa Luo Feng melonjak hingga 6.000 mil, dan dia melakukan tekniknya yang paling kuat. Kekuatan ilahinya yang membara membanjiri pesawat ulang alik. Hua! Hua! Pesawat ulang alik memutar ruang di sekitarnya dan membentuk pusaran air. Kekuatannya begitu kuat sehingga lima penguasa alam semesta lainnya terintimidasi. Star Rivermaster memegang gada, yang tampak seperti sambaran petir. Pi! Pa! Dua berkas cahaya hitam menyembur keluar dan mengenai pesawat ulang alik. Kekosongan hitam yang menahan dua gada dewa terpental, dan Luo Feng melangkah mundur. Ini adalah langkah pertama. Layar. Gada memancarkan energi yang kuat. Aku telah meremehkanmu. Bagaimanapun, itu hanya teknik pamungkas dari Master Alam Semesta, dan itu tidak cukup untuk menekanmu. Aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah Master Alam Semesta Puncak. Ambil langkah keduaku. Ini adalah teknik tertinggi Master Alam Semesta yang diciptakan oleh saya. Saat suara itu masuk ke dalam pikiran Luo Feng, Star Rivermaster mulai bergerak lagi. Hantu hitam itu menyerangnya. Hong! Panjang! Panjang! Gada mengubah ruang menjadi kegelapan. Sebuah miniatur alam semesta, Luo Feng terkejut. Itu tampak seperti alam semesta mini, tetapi ada beberapa perbedaan. Hong! Gada menabrak Luo Feng seperti dua dunia. Merusak, Luo Feng menggeram. Dia berlari menuju gada, dan pesawat ulang alik Star Tower juga menusuk ke arah gada. Peng! Luo Feng merasa tubuhnya gemetar, dan gelombang kejut menghantam Force Armor-nya. Namun, kekuatan itu dinetralisir oleh Force Armor miliknya. Luo Feng terjun menjauh dari gelombang kejut. Ini adalah teknik pamungkas pertama dari Master Alam Semesta yang saya buat, Black Knight, kata Star Rivermaster. Sepertinya pesawat ulang alik di tanganmu juga merupakan harta karun tertinggi. Kalau tidak, kamu hanya akan sedikit dirugikan. Luo Feng melihat kekosongan gelap di kejauhan. Harta karun tertinggi? Apa lelucon? Sebuah ras bisa memiliki banyak harta karun puncak biasa. Untuk harta karun sejati tipe domain puncak dan harta karun sejati tipe jiwa puncak, ras mungkin memiliki beberapa. Namun, harta sejati tertinggi lebih unggul. Kerugian yang dia miliki karena tubuh dan tekniknya yang saleh hampir dibuat oleh pesawat ulang alik Star Tower. Langkah pertamanya adalah teknik pamungkas Master Alam Semesta, dan langkah keduanya adalah teknik tertinggi Master Alam Semesta. Bagaimana dengan langkah ketiga? Luo Feng bingung. Mungkinkah ada yang lebih kuat? Itu tidak terdengar benar. Teknik tertinggi dari Master Alam Semesta harus menjadi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Star River Master. Kamu memenuhi syarat untuk mengambil langkah ketigaku, kata Star River Master. Gerakan tertinggiku. Lima penguasa alam semesta lainnya secara kolektif menahan napas. Mereka mentransmisikan suara mereka secara pribadi. Lihat, langkah tertinggi dari Star River Master. Kita bisa melihatnya lagi. Terakhir kali Star River Master melakukannya, dia membunuh seorang Master Alam Semesta di Universe Ocean, dan dua Master Alam Semesta lainnya melarikan diri. Mereka semua bersemangat, karena Star River Master tidak akan melakukan gerakan ini kecuali benar-benar diperlukan. Bintang asli terperangkap dalam kegelapan lagi, dan kekuatan gelap menembusnya. Pada saat yang sama, kekuatan yang sama sekali berbeda muncul dari tongkatnya. Gada mulai bersinar. Mereka lebih bersinar dari 10.000 bintang digabungkan. Salah satunya gelap, dan yang lainnya cerah. Hua, Luofeng merasa putus asa ketika dia menanganinya. Ia berusaha membuang mood negatif itu. Itu bukan serangan jiwa, sebaliknya, itu adalah serangan yang begitu sempurna sehingga hanya bisa membuat terpesona dan bahkan membuat lawannya. Tentu saja, tekad Luofeng cukup kuat baginya untuk segera pulih dari perasaan itu. Dia menusuk dengan kok lagi. Hong, ruang bergetar. Hong, Hong, Hong. Sungai ringan menabrak pesawat ulang alik, dan pesawat ulang alik menolak sungai. Pesawat ulang alik itu stabil seperti gunung. Luofeng masih bisa merasakan kekuatan dewanya bergetar bahkan setelah kekuatannya dilemahkan oleh force armornya. Luofeng memantul di bawah kekuatan itu, dan dia hampir tidak bisa berhenti di kejauhan. Semuanya hilang. Bintang aslinya kembali damai. 1 per 500 tubuh dewaku hilang, kata Luofeng. Dia tercengang. Dia pertama kali menggunakan kok untuk menahan gerakan itu, dan dia menggunakan force armor untuk menahannya lagi. Namun, 1 per 500 tubuh dewanya masih hilang. Jika dia menggunakan blot Ghostblade daripada Star Tower, kekuatannya akan menjadi dua tingkat lebih kuat. Satu serangan bisa menghancurkan 50% dari tubuh dewanya. Dia terkejut sampai ke intinya, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Star Reaver Master bahkan lebih terkejut. Apa? Star Reaver Master ketakutan. Dia sudah menjadi Master Alam Semesta Puncak, dan dia memiliki teknik tertinggi Master Alam Semesta. Dia telah menciptakan dua teknik tertinggi Master Alam Semesta dan telah menggabungkan keduanya menjadi satu di Universe Ocean. Itu terlihat sederhana, tetapi butuh waktu lama ketika dia menggabungkan keduanya menjadi satu. Serangan ini, ini adalah gerakan yang membuatnya terpesona oleh seluruh alam semesta, dan itu berarti dia tidak perlu takut pada penguasa tertinggi alam semesta. Dia selalu tahu bahwa hanya beberapa penguasa alam semesta di alam semesta yang bisa menyaingi dia. Sejumlah besar kekuatan suciku terkuras karena gerakan itu, tapi kekuatan sucinya hampir tidak hilang. Master Sungai Bintang terkejut. Dia tidak tahu bahwa Luo Feng memiliki harta sejati tertinggi, menara bintang, di samping armor angkatan harta karun puncaknya yang sebenarnya. Jika Star Reaver Master tahu bahwa dia telah gagal karena harta sejati tertinggi, dia akan merasa lega. Sebuah suara datang dari pemimpin istana awan darah di kejauhan. Apa gerakan itu? Sungai di malam hitam, kata Star Reaver Master. Luar biasa, mengesankan, kata pemimpin istana awan darah. Luo Feng benar-benar terkesan. Dia mengambil tiga gerakan, dan langkah kedua adalah Black Knight. Luo Feng tahu bahwa langkah ketiga, River in Black Knight adalah kombinasi dari Black Knight dan River, dan kekuatan mereka menyebabkan serangan yang luar biasa. Satu-satunya teknik tertinggi yang dia tahu adalah, aku adalah alam semesta, dan itu telah diberikan kepadanya oleh alam semesta. Dia tidak bisa menciptakan apapun. Namun penentangannya telah menciptakan beberapa dari mereka, dan dia mampu menggabungkannya. Tidak heran, ini Star Reaver Master, seru Luo Feng. Pergi, kata Master Sungai Bintang. Kamu bisa menggunakan teknik tertinggiku tanpa terluka parah. Pada saat yang sama, dia mengambil kembali Sungai Bintangnya dan terbang. Tuan Sungai Bintang, Tuan Sungai Bintang, lima master alam semesta lainnya mengikuti Star Reaver Master dengan enggan setelah melirik Luo Feng. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melukai pemimpin istana awan darah mengingat bahwa dia mampu melawan teknik tertinggi dari Guru Sungai Bintang, dan sekarang setelah Guru Sungai Bintang telah pergi, mereka akan mengikutinya juga. Tuan Sungai Bintang, bisik Luo Feng. Dia akhirnya menyaksikan master alam semesta tingkat atas. So, dia menghilang seperti seberkas cahaya. Sepotong berita datang ketika penguasa alam semesta sedang mencari pemimpin istana awan darah di bintang-bintang asli. Master Sungai Bintang dari aliansi wilayah utara telah melawan pemimpin istana awan darah, dan pemimpin istana awan darah hanya menderita luka ringan bahkan di bawah langkah terbaik Star Reaver Master, dan Star Reaver Master telah pergi secara sukarela. Semua master alam semesta yang mencari bintang asli terkejut. Mustahil, Master Sungai Bintang menggunakan semua kekuatannya, meskipun aku bisa selamat dari itu, aku akan terluka parah. Kekuatan pemimpin istana awan darah itu hampir tidak berubah sama sekali. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Apakah pemimpin istana awan darah bersembunyi di istana awan darah? Tidak, dia bertahan dengan teknik tertinggi dari guru Sungai Bintang. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar, dan semakin mereka mengetahui tentang pertarungan itu, semakin putus asa mereka. Astaga, Star Reaver Master menggunakan harta karun terbaiknya untuk melakukan tekniknya yang paling tinggi. Pemimpin istana awan darah mampu menahan itu bahkan tanpa terluka parah? Perasaan putus asa membanjiri hampir setiap pikiran Master Alam Semesta, bahkan untuk makhluk seperti Skybeck and Godly Master, yang yakin bahwa mereka setara dengan Star Reaver Master. Ayo pergi, ayo kembali, pergi saja, begitu saja, apalagi yang bisa kita lakukan? Jika Star Reaver Master tidak bisa berurusan dengan Blood Cloud Palace Leader, maka tidak ada orang lain yang bisa. Bahkan Master tertinggi Alam Semesta hanya sedikit lebih kuat dari Star Reaver Master. Di Alam Semesta asli, kekuatan Alam Semesta tertinggi Master sangat dibatasi. Apa yang bisa dilakukan Master tertinggi Alam Semesta? Sangat melukai pemimpin istana awan darah? Petik 2 Ayo pergi, penguasa alam semesta menyerah satu demi satu. Mereka semua merasa tidak berdaya. Aku tidak percaya pemimpin istana awan darah sekuat ini. Meskipun pemimpin istana awan darah selalu kuat, dia tidak sekuat ini. Ketika diburu oleh makhluk seperti Master Sungai Bintang di masa lalu, dia pasti akan melarikan diri tanpa melakukan perlawanan. Jauh lebih sulit untuk membunuhnya sekarang. Beberapa Master Alam Semesta memilih untuk pergi. Beginilah cara Alam Semesta bekerja. Kekuatan menentukan nasib seseorang. Tidak peduli seberapa gila, jahat, dan sembrono seseorang, jika dia bisa menjadi penguasa tertinggi Alam Semesta, tidak ada kekuatan yang berani mengacokannya. Dan sebaliknya, mereka akan mencoba untuk membuatnya marah. Seperti Master Alam Semesta tunggal, seperti Sitting Mountain Gaze dan Virtual Real Devil Master, mereka semua memiliki temperamen yang aneh dan bisa membunuh siapa saja kapan saja. Tidak ada kekuatan yang berani mengejar mereka. Mengapa? Seseorang bahkan tidak perlu menjadi Master tertinggi Alam Semesta. Seseorang di Star River Master sudah cukup menarik untuk semua kekuatan di Alam Semesta. Jelas, pemimpin Istana Awan Darah hampir tidak terluka oleh teknik tertinggi dari Star River Master. Rupanya, dia hampir mencapai level itu. Jangan main-main dengan maniak itu. Jangan main-main dengannya. Kita tidak bisa membunuhnya, dia hebat dalam melarikan diri, dan dia tidak memiliki hambatan apapun. Kecuali kita mencoba menyegelnya, tidak ada kekuatan yang mau berkorban untuk melakukan itu. Semua, pemimpin Istana Awan Darah hanya seorang individu. Dia tidak terkait dengan kekuatan apapun. Satu pertarungan menentukan statusnya. Pemimpin Istana Awan Darah telah berubah dari musuh bersama di antara kekuatan di Alam Semesta menjadi seseorang yang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Sebenarnya, ada kekuatan yang ingin menerimanya. Tetapi berdasarkan pengalaman mereka, pemimpin Istana Awan Darah mungkin akan membunuh mereka yang mendekatinya. Dia adalah seorang maniak di dalam negara dewa Luofeng. Rencana awal Luofeng adalah melakukan tur ke bintang-bintang asli untuk waktu yang lebih lama. Tetapi dia tidak berharap semua master alam semesta itu pergi. Dan Luofeng keluar tanpa diketahui. Hong, panjang, panjang. Ombaknya bergejolak seperti guntur, berjatuhan melalui lautan terpencil yang tak terbatas. Di atas laut terpencil, di pusat negara dewanya dan di dalam istana dewa, Luofeng melihat ke bawah ke negara dewa. Aku kembali. Sudah selesai. Luofeng tersenyum. Dia merasa lega tidak seperti sebelumnya. Dia mengingat serangkaian insiden mulai dari master iblis real virtual yang mengejarnya, yang memicu dia untuk membunuh Satria Bunga Surgawi, tapi dia tidak berharap dia bersembunyi di harta karun tipe istana terbang. Itu telah menyebabkan insiden yang lebih besar di mana dia telah membunuh 8.000 Satria Alam Semesta, melawan master alam semesta, dan membunuh lebih dari 6.000 Satria Alam Semesta dengan alam semesta mininya. Setelah pemimpin istana awan darah menunjukkan dirinya, itu telah menyebabkan gangguan yang lebih besar, mengganggu semua orang. Saya telah mencapai tujuan saya. Aku berada di level master of buff yang sama, pikir Luofeng, dan aku melakukan teknik tertinggi. Saya adalah master alam semesta, dan saya master alam semesta yang segelintir. Satu-satunya kelemahannya adalah ketidakmampuannya mengendalikan ruang dan waktu, yang mungkin menimbulkan kecurigaan. Namun, itu tidak masalah. Dia mampu melakukan golden light dan miniature universe, yang menunjukkan bahwa Luofeng memiliki kekuatan master alam semesta, setidaknya menurut kekuatan di alam semesta. Selain itu, Luofeng memiliki beberapa tubuh, yang berarti dia sangat sulit untuk dibunuh. Bagaimanapun, master sungai bintang itu memang kuat, seru Luofeng. Jika saya tidak memiliki pesawat ulang alik Star Tower, serangan itu akan menghancurkan setengah dari tubuh saya yang saleh. Dia menggunakan shuttlecock yang panjang untuk menahannya, dan kemudian, kekuatannya dilemahkan oleh force armor, namun dia masih kehilangan 1 per 500 tubuh dewanya. Dua gerakan bisa membunuhnya, saya memiliki tubuh dewa yang lebih lemah dibandingkan dengan penguasa alam semesta puncak, dan saya tidak memiliki senjata yang cukup kuat. Luofeng mengerutkan kening, blood ghost blood tidak cukup untuk melawan penguasa alam semesta. Tubuh master api tenggelam memiliki sepasang palu yang merupakan harta sejati tingkat atas. Dan dia bahkan bukan master alam semesta tingkat atas. Flame God Halbert yang digunakan Flame Emperor adalah harta karun tertinggi, yang berada pada level yang sama dengan force armor. Primal Chaos City Leader memiliki 3 tubuh, dan yang paling kuat adalah yang bertarung di Universe Ocean, dan bahkan yang ada di bintang aslinya adalah yang mengenakan seribu harta karun dan memegang staff batu harta karun sejati. Tossad Treasure Scott hanyalah harta sejati tipe domain pada tingkat yang sama dengan harta sejati Star River Master. Ada pun untuk menyerang harta sejati, mereka harus serupa. Senjataku tidak cukup bagus, pikir Luofeng. Oke, guru berkata jika saya membunuh 10 penguasa alam semesta tingkat atas atau 1 penguasa alam semesta, dia akan membuat harta karun tertinggi bagi saya. Saya membutuhkan harta sejati puncak tingkat atas seperti Flamegat Halberg. Dia tidak membutuhkan harta sejati puncak tipe domain. Lagi pula, senjata harta karun puncak tingkat atas juga sangat berharga. Luofeng mengeluarkan token batu. Guru, kesadaran Luofeng memasuki token dan mulai menyampaikan pesan. Token itu adalah harta sejati biasa yang dibuat oleh Sitting Mountain Gas untuk komunikasi, yang membuat Luofeng semakin mengagumi Sitting Mountain Gas. Blood Cloud Pearl digunakan untuk penyamaran sementara token digunakan untuk komunikasi. Itu, ditambah Force Armor dan Star Tower, semuanya memiliki persyaratan ketat bagi mereka yang menggunakannya. Harta karun sejati yang dibuat oleh Sitting Mountain Gas sebagian besar berbeda dari yang lahir di alam semesta. Sebuah pesan langsung tersampaikan, Haha, murid, aku sudah mendengar apa yang kamu lakukan pada bintang aslinya. Tapi pertanyaanku adalah, mengapa kamu melawan Star River Master itu? Kamu telah mengintimidasi semua kekuatan dengan melakukan itu, dan mereka tidak akan mau melakukannya. Mengelilingimu lagi, Luofeng dibuat terdiam. Jika ini masalahnya, tidak heran guru berlari ketika dia menemukan makhluk yang lebih kuat seperti Star River Master. Gurunya pasti mampu menciptakan tubuh untuk melawan Star River Master. Aku tidak memikirkan itu, kata Luofeng. Selain itu, aku tidak akan bisa melarikan diri. Itu benar, kamu tidak cukup baik untuk itu. Sitting Mountain Gas, saat menyamar, sangat mahir dalam melarikan diri. Kenapa kau menghubungiku? Dia bertanya. Guru, aku membunuh tubuh Master Api yang tenggelam, kata Luofeng. Itu harus dihitung sebagai membunuh Master Alam Semesta. Kamu terlalu menyederhanakan banyak hal, muridku, kata Sitting Mountain Gas. Luofeng terdiam. Hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Tentu saja tidak masuk hitungan, kata Sitting Mountain Gas. Membunuh tubuh seharusnya sama sulitnya dengan membunuh Master Alam Semesta yang sebenarnya, Luofeng mencoba membantah. Tentu saja tidak, kata Sitting Mountain Gas. Pemimpin Istana Awan Darah dikenal karena keganasannya. Jika bukan karena memiliki tubuh lain, penguasa alam semesta biasa bahkan tidak akan berani melawanmu sejak awal. Adapun mereka yang memiliki banyak tubuh, mereka memiliki keberanian untuk melakukannya. Mengambil risiko bahkan jika mereka tidak cukup kuat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sinking Fire Master akan melawan Anda jika dia tidak memiliki tubuh lain? Luofeng tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu dia benar. Sebagian besar penguasa alam semesta yang mengejarnya berkelompok, dan mereka yang bertindak sendiri memiliki keamanan. Tidak ada orang yang sebodoh itu, kata Sitting Mountain Gas. Tidak semudah yang Anda pikirkan untuk membunuh seorang Master Alam Semesta. Dia hanya mempertaruhkan itu karena dia memiliki banyak tubuh. Duduk gunung tamu tertawa. Tidak akan mudah untuk membuat gurumu membuatkan harta karun tertinggi untukmu. Luofeng cemberut, tapi sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan. Guru, saya membunuh tubuh Master Api yang tenggelam itu dan mendapatkan beberapa harta karun sejati. Tetapi saya tidak dapat menukarnya. Jika saya memberikannya kepada ras saya, identitas saya akan terungkap. Luofeng prihatin tentang ini. Barang-barang berharga yang diperoleh oleh pemimpin istana awan darah adalah barang curian, dan harta karun sejati dengan ketenaran besar dapat diidentifikasi dengan mudah. Akan sulit untuk menukarnya. Itu benar, kata Sitting Mountain Gas. Aku akan menanganinya. Kemarilah untuk menukar harta karun sejati. Ini koordinat tempatku. Datang saja ke sini. Koordinat dikirim. Luofeng menantikannya. Sudah lama sejak Sitting Mountain Gas pertama kali menjadi gurunya, tetapi dia belum pernah ke rumahnya. Tentu, kata Luofeng. Aku akan kesana secepat mungkin. Luofeng mengatur hartanya yang sebenarnya, meninggalkan negara dewanya, dan pergi ke rumah Sitting Mountain Gas. Di ujung alam semesta yang ekstrim, di domain sepi yang berjarak lebih dari 9 miliar tahun cahaya dari umat manusia, Luofeng pertama kali menggunakan transportasi negara dewa untuk mencapai tempat terdekat dengan koordinat yang diberikan kepadanya. Setelah itu, dia mengandalkan teleportasi. Butuh dua hari, dan akhirnya, dia tiba di tujuannya. Guru, Anda telah tinggal di sini? Dalam baju besi perak dan sayap peraknya, dengan pedang hantu tersampir di belakangnya, Luofeng berdiri di tengah kegelapan ruang. Sekilas, itu gelap gulita di mana-mana, tanpa jejak cahaya, tanpa satupun bintang. Ada keheningan mutlak dan dingin. Tanah kosong alam semesta, Luofeng berkata pada dirinya sendiri. Ketika alam semesta berevolusi, galaksi-galaksi mulai bermunculan, diposisikan agak terpisah satu sama lain. Sejumlah besar galaksi akan membentuk medan bintang. Jarak antara medan bintang sangat luas, dan jarak antara sektor bintang jauh lebih besar. Adapun domain manusia dan domain lainnya, akan ada kehampaan yang luas dan tak terukur ruang gelap gulita yang ada di antara mereka. Di alam semesta, ruang hampa ini memiliki diameter mulai dari beberapa ratus juta tahun cahaya hingga beberapa miliar tahun cahaya, yang semuanya berada dalam keheningan dan kegelapan total. Dengan kekuatan Luofeng, penglihatannya tidak bisa melihat sedikitpun cahaya, orang tidak akan pernah bisa membayangkan betapa menakutkannya ruang hampa ini. Muridku yang terkasih, sudah masuk, sebuah suara terdengar di dekat telinga Luofeng. Luofeng langsung berbalik. Hua! Sebuah jembatan yang mempesona, elegan, dan indah muncul. Seluruh jembatan tampaknya terbuat dari batu kristal transparan dan bermandikan emas. Luofeng segera terbang dan mendarat di jembatan dan berjalan ke ujung yang lain. Berjalan di sepanjang jembatan memungkinkannya merasakan perubahan ruang yang intens sekaligus. Hah! Luofeng segera memeriksa koordinat alam semesta dan terkejut menemukan bahwa dengan setiap langkah yang dia ambil di jembatan, dia bergerak 10 juta tahun cahaya. Dari ujung jembatan ini ke ujung lainnya, koordinat alam semesta telah bergeser 1,2 miliar tahun cahaya. Di ujung lain jembatan, ada sebuah danau yang tampak indah di mana semua jenis ikan bermain-main di air. Ini tidak benar, kata Luofeng. Dia berbalik untuk melihat ke belakang. Sebelumnya, jembatan itu tampaknya hanya memiliki panjang sekitar 300 kaki, tetapi ia telah menempuh perjalanan 1,2 miliar tahun cahaya. Danau di hadapannya juga memiliki diameter beberapa ratus kaki. Tetapi menurut apa yang dirasakan oleh kekuatan dewanya, ini bukanlah sebuah danau dan juga bukan ikan-ikan di dalamnya. Itu adalah harta sejati tipe domain yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Berjalan di sepanjang danau, dia melihat hamparan bunga dan rerumputan. Ini tidak benar, ulang Luofeng, melihat lebih dekat. Batang-batang rumput itu sebenarnya besar, pohon-pohon kuno dengan batu-batu kecil yang menghiasi sekelilingnya. Mereka sebenarnya adalah bahan logam yang sebesar tingkat bintang. Luar biasa, kontrol ruang alam semesta luar biasa-luar biasa, renung Luofeng pada dirinya sendiri saat dia berjalan. Tempat tinggal gurunya sangat sepi. Adapun istana dan danau yang indah itu, mereka sebenarnya adalah harta karun sejati tipe istana terbang dan harta karun sejati tipe domain. Adapun barang-barang lainnya, itu adalah berbagai macam bahan berharga. Memasuki istana, Luofeng datang ke sebuah taman di mana dia melihat Siting Mountain Gas memegang batu dan membelainya dengan mata tertutup. Guru, Luofeng pergi kepadanya dan membungkuk hormat. Siting Mountain Gas membuka matanya dan menyingkirkan batu itu. Sambil tersenyum pada Luofeng, dia berkomentar, kamu berhasil sampai di sini dengan cukup cepat. Guru, tempat ini terlalu sepi. Kalau tidak, saya akan tiba lebih awal. Luofeng juga tersenyum. Guru, mengapa Anda memilih tempat seperti itu sebagai tempat tinggal Anda? Yang tenang, kata tamu Gunung Duduk, dan ruang hampa ini berdiameter lebih dari 100 juta tahun cahaya. Meskipun tidak memiliki apapun dan sangat sepi, tidak layak bagi manusia untuk hidup dan memperbanyak jumlah mereka, tetapi saya adalah pengembara tunggal, jadi tempat ini, sebaliknya, itu baik untukku. Lagi pula, ini hanya satu dari banyak tempat di mana aku tinggal ketika aku berada di alam semesta utama. Oh ya, di mana barang curian yang kamu ambil itu? Apa maksudmu dengan barang curian, kata Luofeng? Luofeng tidak punya pilihan lain selain mengambil semua yang dimiliki Sinking Firemaster, sepasang palu dewa, baju besinya, dan benih hijau. Duduk gunung tamu tampak, apa yang kamu kejar? Pisau harta karun sejati yang tertinggi, jawab Luofeng. Dia mengeluarkan sepasang palu dewa yang merupakan harta sejati tingkat atas. Kekuatan mereka dapat digabungkan bila diperlukan. Ada juga baju besi, yang juga merupakan harta karun sejati tingkat atas, dan benih hijau, yang hanya merupakan harta karun tipe jiwa biasa, bagi manusia, itu bernilai 60 poin harta karun sejati, yang mendekati nilai senjata harta karun sejati tingkat atas. Tidak cukup. Duduk gunung tamu memandang Luofeng. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Aku pasti akan menawarkanmu harga yang 30% lebih rendah dari yang harus kamu bayar untuk menukar harta sejati dalam perlombaan. Tapi ini, ini jelas tidak cukup. Tambahkan pedang hantu ini, Luofeng mengeluarkan pedang hantu yang tersampir di punggungnya. Karena dia akan menukar pedang, pedang hantu ini tidak lagi diperlukan. Duduk Mountain Gas masih menggelengkan kepalanya. Guru, Luofeng berkata, Melotot, saya hanya memiliki satu bila harta karun sejati yang tertinggi ini, kata Siting Mountain Gas. Meskipun itu mungkin bukan harta karun tertinggi dari kelas tertinggi, beberapa harta sejati yang kamu miliki di sini benar-benar masih belum cukup. Luofeng mengerutkan kening, harta karun sejati yang dia miliki bersamanya semuanya digunakan, dan yang digunakan disimpan di ruang harta karun di Istana Awandara. Sinking Firemaster mungkin memiliki beberapa harta karun biasa, tapi Luofeng telah mengkategorikannya dan mengembalikannya ke Blood Cloud Palace. Lagi pula, dia berhutang banyak pada ruang harta karun di Istana Awandara. Oh, benar, di dalam cincin dunia Sinking Firemaster, ada satu harta karun sejati senior dan tanda lembah Zen Chang. Tambahkan dua ini, Luofeng mengeluarkan medali hijau dan emas dan token kristal lembah Zen Chang. Sebuah tanda dari lembah Zen Chang? Siting Mountain Guest melihat dan tertawa. Yah, aku cukup bosan akhir-akhir ini. Menuju ke lembah Zen Chang untuk berpetualang terdengar bagus. Baiklah, tambahkan dua ini. Kita hampir tidak bisa melakukannya sekarang. Guru, Anda benar-benar akan pergi ke lembah Zen Chang? Mata Luofeng melebar. Kelahiran lembah Zen Chang adalah harta karun setingkat Blood River Luo, dan itu belum selesai. Luofeng memiliki batu cermin disambiguasi, jadi dia lebih menantikan kuil disambiguasi. Dia tidak begitu bersemangat untuk masuk ke lembah Zen Chang. Hanya untuk mendapatkan senjata harta karun sejati, pergi ke lembah Zen Chang bukanlah hal yang hebat. Tapi ini adalah senjata harta karun sejati, dan itu sebanding dengan Blood River Luo. Kenapa? Apakah saya tidak diizinkan? Duduk gunung tamu berdiri. Hidup ini panjang. Kita harus menemukan beberapa kesenangan untuk mendapatkan kita. Sitting Mountain Gaze berjalan jauh sambil berteriak, masih tidak datang. Tidakkah kamu menginginkan pedang harta karun sejati? Luofeng buru-buru mengikuti di belakang. Mereka datang ke aula istana yang didekorasi dengan cara yang unik. Semua dinding di dalam aula dipenuhi dengan sejumlah besar patung, dan setiap patung diukir dengan banyak pola yang berbeda. Ada pola yang menggambarkan pemandangan dua makhluk besar yang bertarung di dataran luas. Ada juga pola yang menggambarkan pemandangan makhluk agung yang membunuh sejumlah besar makhluk besar lainnya. Semua pola itu memancarkan semacam aura dan kekuatan kuno, menyebabkan seluruh aula istana diselimuti atmosfer yang aneh. Rasanya seperti berada di medan perang. Luofeng berada di aula istana, merasa hatinya terbakar saat dia merasakan dorongan untuk bertarung dan membunuh. Dia terkejut ketika dia menyadari, kemauan saya bisa merasakan pengaruhnya. Balai istana ini dipenuhi dengan harta karun sejati, kata Siting Mountain Guest. Termasuk barang-barang dekoratif, semuanya adalah harta karun sejati. Namun, sebagian besar dari mereka hanyalah harta sejati biasa. Mata Luofeng memindai segala sesuatu di sekitarnya. Ada banyak etalase dan rak di aula, dan di atasnya ada pisau, bilah, tali, tali, kok, gada, palu, kapak, jam, pagoda, perahu, bola, bunga, rumput, kain, medali, patung, kubus, segala macam barang, aneh dan aneh, berjumlah beberapa ribu, tersebar di seluruh aula. Semua ini semua harta karun sejati? Luofeng terkejut. Semua ini, bahkan barang-barang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang juga ada. Duduk gunung tamu tersenyum. Harta karun sejati biasa dibuat dengan mudah dan tanpa usaha, jadi bagiku, mereka tidak terlalu berharga. Seperti token transmisi, ornamen, ornamen dekoratif, dan banyak lainnya. Semua ini hanyalah harta sejati biasa. Luofeng terdiam melihat keajaiban seperti itu. Bahkan master pengrajin tidak akan bisa membuat pernyataan seperti itu. Hanya Siting Mountain Gas yang cukup memenuhi syarat untuk berani mengatakan bahwa harta karun sejati biasa dibuat dengan begitu mudah. Jadi, yang mana milikku? Luofeng bertanya. Di sudut itu, Siting Mountain Gas menunjuk ke sudut yang jauh. Luofeng melihat ke tempat yang ditunjuk oleh Siting Mountain Gas dan melihat pedang yang tampak biasa di sudut ruangan. Dia langsung berjalan. Sarungnya berwarna abu-abu berdebu, dan di atasnya ada beberapa patung yang terlihat indah. Saat Luofeng mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dia merasakan kehadiran roh jahat yang begitu luar biasa sehingga menyerang tubuhnya secara instan. Hong, di dalam ruang hitam yang luas, sebuah bilah yang panjangnya beberapa puluh ribu mil tergantung secara horizontal di udara. Pedang itu perlahan-lahan ditarik keluar dari sarungnya, dan roh jahat yang menakutkan itu tampaknya terus-menerus menyerang tekat Luofeng. Dentang, pedang itu benar-benar terhunus, niat membunuh berputar di udara dan menyebar kemana-mana. Pada saat ini, jejak kehidupan Luofeng yang tersimpan di dalam kekuatan ilahinya benar-benar dicap ke pedangnya. Pedangnya akan disebut, tamu mutlak, Luofeng berbisik. Gunakan ini untuk saat ini, kata Siting Mountain Gas. Pisau ini seharusnya lebih dari cukup untukmu. Tentu saja, yang paling cocok untukmu adalah pedang harta karun tertinggi yang dibuat dengan batu dunia tanduk emasmu sebagai intinya. Semua esensi emas tak terbatas di dunia dalam dirimu. Batu dunia tanduk emas? Mata Luofeng berbinar. Jadi, guru memang punya rencananya. Batu dunia tanduk emas adalah konvergensi esensi tak terbatas emas di dunia di dalam tubuh Anda yang berukuran triliunan mil. Ini adalah batas ekstrim dari bahan logam di alam semesta primal. Setidaknya, di alam semesta primal, itu adalah salah satu logam tingkat atas. Hanya di universe ocean Anda dapat menemukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Tapi, menilai dari tubuh Anda, menggunakan batu dunia tanduk emas untuk membuat senjata akan menjadi yang paling cocok untuk Anda. Luofeng segera bertanya, apa bahan yang saya butuhkan? Setelah Anda membunuh seorang master alam semesta atau sepuluh penguasa alam semesta tingkat atas, maka kita akan membicarakannya, kata Siting Mountain Gas. Pedang harta karun sejati puncak ini, tamu absolut, adalah salah satu harta yang saya habiskan dengan banyak kerja keras dan usaha untuk membuatnya. Jangan mengecewakannya. Hmm, Luofeng mengangguk. Baiklah, kamu harus pergi. Siting Mountain Gas bukanlah orang yang menahan Luofeng. Ya, karena guru telah mengatakannya, Luofeng membungkuk dan pergi dengan cepat. Melihat sampai Luofeng tidak terlihat lagi, Siting Mountain Gas kembali ke tempat duduknya di taman dan mengambil batu yang sama. Melihat ke bawah, dia menghela nafas pelan. Kapan waktu saya dapat lebih meningkatkan? Luofeng baru saja kembali ke negara dewanya dan baru saja mulai membiasakan diri dengan pedang harta karun absolut gas, yang sangat kuat. Saat itulah dia menerima surat dari pemimpin kota primal Chaos, yang berada di alam semesta virtual. Luofeng, Blade River Master, mengenai apa yang terjadi pada bintang aslinya, mengapa kamu tidak datang kepadaku? Apakah kamu tidak tahu bahwa penguasa alam semesta umat manusia tidak beristirahat karena kamu? Kemarilah segera, sebisa kamu. Saat dia membaca surat itu, mata Luofeng bersinar dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Tentu saja, dia seharusnya menebak bahwa apa yang terjadi pada bintang asli akan menyebabkan petinggi umat manusia memulai pertemuan mendesak untuk membahas tindakannya. Sekarang guru telah memanggilnya, sepertinya keputusan akhir telah dibuat. Guru memanggilku Blade River Master? Luofeng tidak bisa diganggu dengan hal lain dan segera membiarkan kesadarannya terhubung ke alam semesta virtual.